Saya Tediko, ini adalah handphone gaming yang saya beli seharga 3 juta rupiah saja tapi speknya itu sangat kenceng banget guys makanya disebut handphone gaming dia chipsetnya Snapdragon 870 layarnya AMOLED 144Hz udah gitu dia ada tombol L1 R1 teman-teman bisa tebak gak handphone gaming apa yang saya beli ini dan biar teman-teman tidak penasaran langsung saja kita unboxing saja handphone gaming yang saya beli seharga 3 juta ini oke ini adalah paket dari handphone gaming yang saya beli seharga 3 juta rupiah saja apakah teman-teman bisa tebak handphone gaming apa yang saya beli ini guys biar teman-teman penasaran kita langsung buka saja penting banget ya kalau teman-teman beli handphone di online shop, di Toped maupun di Shopee bikin video unboxing seperti yang saya lakukan saat ini guys biar kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kita ada bukti dari video unboxing ini apakah teman-teman sudah bisa tebak handphone gaming apa yang saya beli ini guys dan ini ada penapakan case-nya case-nya guys tuh ah harusnya ada kebaca ya sudah kebaca guys ya kita langsung buka saja ini handphone gaming apa yang saya beli seharga 3 juta rupiah guys ini beneran real 3 juta rupiah ya no tipu-tipu guys 3 juta rupiah saja kita lihat apa ini isinya jadi ada charger ya charger charger KW sih dan gak bakalan kepake sih jangan dipake guys ya kalau teman-teman beli handphone itu charger yang KW kayak gitu jangan dipake guys teman-teman beli lagi terpati kayak dari Ugreen Anchor beli saja itu karena biar handphone kalian terjaga guys ya biar aman kita langsung lihat nah apakah teman-teman tau apa handphone apa ini? ini adalah Black Shark 4 yang saya beli seharga 3 juta rupiah saja dan itu bener-bener real di 3 juta rupiah saya kasih lihat transaksinya dulu nih guys Black Shark 4 Second Light New Mulus bisa teman-teman melihat ya 3,3 potong voucher sopist sebanyak 300 ribu harganya menjadi 3 juta rupiah dan ini adalah handphonenya ya kita akan coba cek-cek dulu guys kita coba cek-cek dulu untuk framenya dia pake aluminium ya dan disini framenya memang kayak agak sedikit jelek guys ya lalu ini untuk sisi kanannya ya sisi kanannya jadi katanya kan dia ada L button L button ya itu gimana? oh begini jadi harus ini guys ya jadi ini harus digeser nih nanti dia naik ini lalu di bagian bawah ini ya ada lubang speaker ada colokan USB ada lubang headset ada lubang mic sisi kirinya ada tombol performance bawah guys dan ada lososim tray untuk penampakan belakangnya seperti ini kalau backdoor sih masih lumayan lah ya cuman untuk framenya aja yang agak kurang mulus sih pada dia bilangnya saya akan mulus like you tapi nggak like you like you banget sih dan saya akan langsung nyalain saja Red Magic eh Red Magic lagi Black Shark 4 ini guys kita coba lihat oke by the way teman-teman harus tau Black Shark 4 itu pernah masuk secara resmi di Indonesia loh cuman habis itu seri terakhir guys di Black Shark 5 dia nggak masuk lagi ke Indonesia tidak tau kenapa apakah gara-gara kalah saing dengan Asus Aroji kita akan lihat-lihat dulu untuk Black Shark 4 ini karena saya belum pernah beli Black Shark 4 guys kalau Black Shark 3 pernah beli kalau Black Shark 4 belum pernah dan dia tampilannya seperti ini ini bener-bener Xiaomi banget sih kita lihat about phone-nya Joe UI 12 based on MIUI 12.5 ini 128 masih di Android 11 security page ini ini sudah di bulan Agustus guys jadi untuk software-nya bener-bener tidak keurus untuk Black Shark ini ya ini dia tipenya Shark PRX H0 RAM 12GB oke real RAM-nya dan dia bisa cek hardware ya sama kayak seperti Xiaomi so far pas saya test hardware itu semuanya masih aman-aman saja cuman yang ini aja nih lalu disini buat ininya ya 140Hz-nya ya jadi dia oh tidak ada auto guys jadi cuman pilih salah satu ini dan disini pas saya nyalain Wi-Fi dia ada update loh ini update ke 2022 Januari lalu disini katanya ya untuk email-nya itu katanya sih aman cuman email-nya email-reward guys jadi gue mau cek tuh kan email-nya malah kebacanya Pixel 7 Pro dan pas saya cek ke email biacukai ini juga terdaftar loh jadi email-nya ini email rewrite dan rewrite-nya itu rewrite-nya handphone resmi biacukai jadi terdaftar makanya disini untuk sim-nya nyala dua-duanya guys ya sim 1 maupun sim 2 sesuatu hal yang bagus juga sih karena sim-nya nyala guys ya dan sekarang saya akan coba insta aplikasi benchmark dan lain-lain untuk Blacksack 4 ini oke teman-teman disini mau kasih tau untuk case bonus ya itu ini keren banget ini bener-bener dari Blacksack lalu disini ada kayak untuk thermal-nya guys ya jadi ini untuk case-nya itu ada pendinginnya guys jadi teman-teman tinggal taruh cooler disini dengan kondisi case terpakai itu bisa langsung dipakaiin cooler jadi teman-teman tidak perlu copot untuk case-nya ketika dipakaiin cooler karena ini bener-bener langsung nempel banget ya dan ini bener-bener keren banget sih untuk case-nya dan ini ya hitungannya case original dari Blacksack ini untuk software-nya ini tadi saya update ya untuk JoyUI ini dan ini sudah versi terbaru sampai saat ini dia sudah di Android 11 cuman security page-nya sudah naik ke Januari 2022 sekarang kita coba cek spec detail dari Blacksack 4 ini PS HN0 Full HD+, FTS-TS sensor sudah pasti komplit ya gyro ada NFC juga ada dia sudah pakai DDR5 sudah pakai UFS untuk SOC-nya Snapdragon 870 screen-nya 20-9 ini dia bisa sampai 144Hz cuma disini saya settingnya di 90Hz ada HDR10 HDR10+, untuk memorinya saya beli yang 12128 untuk sensor kamera dia pakai dari Sony IMX582 48MP kamera depan dari Samsung 20MP lalu ada ultrawide dari Sony dan ada makro 5MP dari Samsung untuk baterai-nya dia hanya 4500 mAh dan saya sudah tes Antutu dari Blacksack 4 ini dan untuk skornya di 781.000 pakai Antutu PC10 dan ini untuk keterangan CPU, GPU, Map, dan UX-nya lalu untuk storage testnya ini di 38.000 dia sudah pasif pakai USB Palak 3 seconds rate-nya cukup tinggi 1,5 GB cuman seconds rate-nya cuman agak rendah 200an MB untuk RAM-nya lumayan kencang untuk touch-nya sudah pasti bisa sampai 10 jari untuk touch sampling rate-nya ini bisa sampai mencapai 360 Hz akan tetapi ketika saya masukin ke dalam gaming mode untuk aplikasi touch sampling rate tester ini dia ada opsi untuk menyalakan ultra high touch sampling rate dan itu berjalan di 720 Hz dan pas saya tes ini benar-benar real jalan di 720 Hz bahkan ini tembus mencapai 760 Hz dan ini sudah pasti wah gaming banget guys lalu saya juga sudah tes untuk 3DMark Y-Labs test-test disini untuk skornya sudah pasti cakep banget ya dia di 4200an 99,4% ini stabil banget suhu dari 32 ke 46 lalu disini buat teman-teman yang suka nonton Netflix cukup sangat disainkan dia cuman kebaca di Widevine L3 ini sudah pasti masalah software untuk Black Shark 4 ini lalu kita coba tes puter display HDR meskipun ini adalah handphone gaming tapi display-nya ini juga cakep buat nonton buat warnanya ini juga masih sangat oke banget tidak terlalu over vividnya jadi masih sangat nyaman-nyaman saja ketika nonton pakai Black Shark 4 ini dan so far tidak ada komplainan detailnya dapat beningnya dapat warnanya juga mantep banget untuk sebuah handphone yang harga 3 juta ini sudah terbilang mantep banget Black Shark 4 ini karakter layarnya ini benar-benar lebih ke arah natural untuk speaker-nya stereo yang sedengah suaranya suaranya agak kurang kenceng tapi kalau dentuman sudah mantep detailnya sudah dapat cuma power-nya kurang kenceng sekarang kita coba cek menu kamera dari Black Shark 4 ini di sini 1x 2x ultrawide dimana ini harus pencet ini untuk ultrawide begitu oke untuk perekaman videonya ini bisa sampai 4K 60fps untuk ultrawide 1080p 30fps untuk kamera depan bisa sampai 1080p 30fps lalu di sini dia pasti ada night mode night mode di kamera belakang aja kamera depannya tidak bisa night mode jadi cukup disayangkan lalu untuk more ini fiturnya impresion terhadap Black Shark ini sudah positif karena gue dapat unit yang bagus banget udah gitu dapat case original harga cuma 3 juta juga ini juga berjalan dengan sangat baik tombol muncul begini jadi keren juga dan ini baru pertama kali gue coba Black Shark keempat performa ini sudah pasti ajib display juga bagus speaker yang tidak kurang kencang lalu kamera kameranya kurang lengkap kayak night mode sama perekaman video kamera depannya tapi so far ini sudah pasti positif banget untuk Black Shark 4 ini dan sudah pasti nanti kita coba test gaming Black Shark 4 ini silahkan request mau test game apa saja untuk Black Shark 4 ini terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini like kalau teman-teman suka video ini share jika video ini bermanfaat kita akan ketemu lagi di video selanjutnya salam handphone gaming minh